Intro Baik pemirsa kita kembali lagi dalam acara para-para kita dan untuk tema ini sangat-sangat menarik organisasi organisasi sekarang di Kabupaten Jayapura dan di daerah-daerah lain sudah bermunculan satu demi satu dengan adanya berbagai bencana yang dialami oleh masyarakat kita Baik saya kembali ke Abang Sihar Baik Abang Sihar Gimana pandangan Bapak terkait organisasi-organisasi wanita yang mulai sekarang sudah bermunculan satu-satu Apakah pemerintah daerah atau pemerintah pusat dianggap tidak mampu untuk mengatasi masyarakat sehingga organisasi-organisasi ini bahkan emak-emak langsung terjun tanpa dianggarkan mereka melakukan aktivitas sosial dengan swadaya seperti apa Bapak pandangan Terima kasih Ibu Eraya Jadi sebenarnya saya kurang sependapat kalau dibilang misalnya bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah misalnya dianggap semacam tidak mampu membinam atau membentuk organisasi organisasi kemilitan misalnya Saya kurang sependapat Tapi kalau saya lihat malah ya organisasi-organisasi termasuk organisasi wanita misalnya itu terbentuk justru dari perkumpulan beberapa orang aja yang saya ide ya lalu mereka membentuk diri menjadi sebuah wadah tanpa apa ini dengan tujuan tertentu misalnya tujuan tertentu tanpa menggiri tentu-tentu-tentu kita malah nah itu jadi dan itu sangat sangat bagus sekali semakin banyak makin bagus karena apa saya yakin kita pasti semua sepakat ya semua sepakat kita yang disini termasuk penelitian di rumah pasti sepakat bahwa organisasi apapun apalagi organisasi yang baru-baru muncul ini kan tempat belajar bagaimana misalnya kita bisa tampil depan umum bagaimana kita bisa berinteraksi dengan teman-teman lain bagaimana kita berinteraksi dengan organisasi lain ini kan semua tempat belajar bahkan bisa jadi satu-satu akan jadi pemimpin jadi ini sangat berdampak positif untuk pembinaan diri ya atau person sangat termanfaat jadi saya pikir misalnya organisasi siapapun termasuk organisasi-organisasi kewenangan yang baru muncul ini silahkan aja berkembang dan saya juga minta jangan terlalu berharap harus dibantu pemerintah buktikan ketika ketika kalian membentuk diri kalian kan sudah punya konsep punya ADRT, punya aturan yang sangat internal ya dan saya yakin kebanyakan ya pada umumnya organisasi-organisasi ini yang baru muncul atau termasuk organisasi ini tapi lebih pada soal sosial dan jarang sekali organisasi-organisasi yang muncul ini berafiliasi dengan partai politik jarang itu ya jadi bagi saya semakin banyak organisasi-organisasi bermunculan semakin bagus berarti malah justru membantu pemerintah daerah hemat saya dengan semua program dia coba bayangin aja misalnya ada organisasi A misalnya dia bentuk minimal anggota organisasi akan saling saling membantu di dalam minimal disitu lalu kalau kalau semua masyarakat kawasan Jaya Pura ini terlibat dalam sebuah organisasi sementara tujuan organisasi yang bersangkutan pasti minimal saling membantu di sesaman kota berarti akan baik-baik semua jadi bagi saya semakin banyak organisasi semakin bagus berarti masyarakat juga akan semakin saling membantu minimal di internang mereka kok misalnya saya di organisasi sopan yang sekarang ini misalnya misalnya saya ada kekurangan atau saya ada kena musibah saya yakin secara internang saya akan dibantu nah kalau semua kalau semua masyarakat berlibat dalam sebuah organisasi ya partikan semua akan semakin baik nah jadi sekali lagi saya minta ya bisa terkabar semua permasalah-permasalah seperti itu nah cuma sekali lagi saya harus bawahi enggak usah terlalu berharap berharaplah bantuan pemerintah buktikan saya lihat bahwa ketika kalian membentuk diri membentuk organisasi tujuan kalian apa buktikan bahwa kalian bisa dan selama saya lihat organisasi kemasyarakatan suadanya mendiri sangat mandiri saya lihat itu yang yang terdapat di kesempatan rakan-rakan-rakan juga kok di luar kok di luar atau organisasi ya organisasi kemungkinan yang berafiliasi dengan partai politik tapi organisasi kemasyarakat pada umumnya saya rasa tidak terkabar di kawasan Jepera di pemerintah daerah dalam mendekasi pangkul dan itu itu perlu dipertahankan jadi sekali lagi saya bilang bahwa semakin banyak organisasi-organisasi termasuk organisasi di kewanitaan semakin bagus itu aja baik baik ibu dorinca ada kalimat yang menarik dari abang si hari ini bahwa ee masyarakat justru lebih terbantu jika masuk dalam organisasi tersebut dimana mungkin misalnya ada yang satu kekurangan pasti akan termometer dalam grup tersebut saling membantu dalam grup tersebut nah eh pandangannya ibu selaku seorang ibu juga ee mengharapkan ke masyarakat untuk jangan sampai menghindari organisasi-organisasi sosial ini seperti apa ibu? iya ee kalau selama ini dengan pengalaman saya ee memang benar ada banyak sekali organisasi saya kasih contoh untuk kita di Kabupaten Jayapura di Kesbangpol sesuai dengan data yang ada di Dinas Pemberdayaan ada 72 organisasi lokal organisasi lokal ini adalah dengan hadirnya undang-undang OTSUS maka di kampung-kampung bertumbuh keinginan untuk membangun solidaritas lalu akhirnya membentuk ikatan-ikatan perempuan di kampung-kampung nah tujuannya adalah seperti tadi disampaikan bahwa tujuan daripada kita membangun sebuah wadah ini untuk membangun solidaritas supaya kita semua merasa senasib sepenanggungan satu susah kita susah semua satu berhasil kita berhasil semua dan juga bagaimana membentuk mental kita untuk menjadi seorang pelayan yang baik dimanapun ketika kita ada karena itu organisasi menurut saya adalah wadah atau laboratorium dimana mencetak dan mempersiapkan para pemimpin baik itu pemimpin perempuan maupun pemimpin laki-laki sehingga ketika satu waktu organisasi ini bisa mengorbitkan mereka punya sumber daya manusia yang ada dalam wadah itu maka disitulah kita kita bisa menentukan bahwa organisasi ini dia berhasil contoh kita di gabungan organisasi wanita kabupaten jahipura betapa beratnya perjuangan kita kita tidak bisa mengingkari bahwa pemerintah kabupaten jahipura juga terlibat juga untuk membina kita dan pada akhirnya seperti saya ya ada di dalam organisasi gabungan wanita tetapi juga di lembaga-lembaga keagamaan di gereja kita juga menjadi pemimpin dan disitu juga kita mengabdi dan pada akhirnya membentuk kepribadian kita membentuk konsep diri kita sebagai perempuan sehingga kita juga tahu bahwa oh di dalam organisasi ini baik organisasi gereja maupun organisasi kemasyarakatan lainnya kita sudah bisa melirik bahwa si A ini bisa kita siapkan ya dan disitu saya melihat ya ada hal positif negatifnya tetapi sekali lagi di dalam organisasi itu membentuk mental kita menjadi seorang pribadi ketika menjadi pemimpin anda menjadi pemimpin yang benar-benar bijaksana dan saya melihat itu ya contohnya kita hari ini saya ada di DPR ya sekarang Abang Abang Sihar masuk lagi saya udah keluar dari situ kemudian menuju lagi ke Majelis Rakyat Papua ini kan kematangan ya kematangan jadi proses belajar ini kita harus ikuti di dalam wadah ini ketika orang hidup sendiri-sendiri itu pasti banyak hal negatif yang dipikirkan tetapi ketika kita masuk di dalam wadah maka disitulah mental kita dibentuk kepribadian kita dibentuk keegoisan kita itu mulai menipis disitu kita tidak pelihara itu yang ada hanya solidaritas ya saling menolong jadi seperti yang terjadi selama ini ya contohnya salah satu ya wanita Pancasila wah itu singgap sekali nah ini kita tidak hanya bilang bahwa pemerintah bantu kami saya percaya Bupati ya artinya selama ini juga untuk perempuan-perempuan ikatan-ikatan perempuan di kampung-kampung dana OTSUS diturunkan setiap tahun sekian miliar untuk bisa memberikan termasuk komunitas saya juga di kampung juga dapat sekalipun itu hanya 10-20 juta tapi paling tidak ada dana pembinaan kita mensyukuri itu ya dan berharap ke depan mungkin setelah kita acara ini Abang Abang Sihab juga bisa berjuang supaya bisa meningkatkan angkanya supaya perempuan lebih semangat lagi ya untuk bisa bisa melayani karena saya lihat sebagai seorang legislator mantan legislator tapi juga hari ini sebagai pejabat di lembaga kultur kita tetap menyuarakan supaya semua pihak kita harus bisa memberi perhatian karena masyarakat kita di Papua ini sangat majemuk karena itu mari kita ada di organisasi yang lokal itu spesifik tetapi juga harus ada di dalam wadah-wadah yang diatur secara nasional sehingga di situ kita bisa menyatukan ya menyatukan apa ya hati perasaan kita bahwa saya melihat Ibu Hera sebagai saudara saya Ibu Hera juga melihat saya sebagai saudara dan abang kita ini bisa menjadi saudara laki-laki kita dan indah sekali ketika kita ada dalam perbedaan tetapi disana kita semua bersatu hati untuk membangun melalui organisasi baik Ibu wanita Pancasila komunitas wanita Pancasila informasi yang saya dapat terima ini Ibu komunitas wanita Pancasila ini adalah berbagai bedro pekerjaan berbagai background ibu-ibu yang ada di dalam komunitas tersebut dan namun membuat satu komitmen saat ada kota Jayapura mendapatkan cobaan banjir beberapa hari lalu mereka membuktikan dua hari mampu mereka mengumpulkan anggaran sisa-sisa bumbu dapur mereka untuk disumbangkan ke kota Jayapura nah menurut Ibu seperti apa komunitas Pancasila ini wanita Pancasila ini iya tadi saya katakan bahwa perbedaan itu indah sekali iya setuju dan Pancasila ini saya rasa itu sebagai tasar lambang dan itu kekuatan kita ya dan wanita Pancasila yang sementara ya saya juga baru dengar di grup baru tahu di grup tetapi saya lihat gerakan-gerakan yang dilakukan ini luar biasa tanpa ada pemimpin jadi saya bilang ini seperti semut semut ketika ya dia tahu kalau hujan maka itu mereka harus bersatu padu untuk menyiapkan bekal mereka semuanya siap tapi saya lihat wanita Pancasila sampai dalam dua hari termasuk saya juga karena saya lihat di grup wah ini saya juga sebagai warga negara saya juga harus terlibat juga akhirnya saya juga ikut di dalam komunitas itu dan dalam jangka dua hari semua sudah ter terhimpun di dalam grup ini dan lihat angkanya terakhir itu puluhan juta dan saya lihat semangat ibu-ibu luar biasa ya kita tidak perlu orang pintar dalam organisasi karena di organisasi tempat kita belajar dan kita dibentuk ya karena itu wanita Pancasila saya lihat ini semangatnya kemarin dan sampai bisa sigap sampai kendaraan trek pun dibawa oleh seorang perempuan itu luar biasa karena itu bagian dari ya saya bilang itu semangat tempat lima ini ya namanya dibilang wanita Pancasila jadi harus semangat ya harus kerja bisa-bisa juga bawa bawa traktor ya yang besar itu karena saya lihat semangatnya dan disitu bukan hanya saudara-saudara dari Nusantara saja tapi artinya dari non-Papua tapi semua kita yang Papua semua terlibat dan itu adalah semangat melayani yang bisa menyatukan kita semua saudara kita dia ada menangis di kota Jayapura Tahu Patin Jayapura semua komunitas kita bisa bergerak ya menghimpun dalam satu wadah yang sebenarnya kalau saya bilang sebenarnya belum legal ya Abang Tobing ini orang hukum jadi tahu tetapi semangat ini yang kita perlu memberikan apresiasi ya dari semua pihak kepada ibu-ibu semua dan kita bukan mau mengabaikan laki-laki tidak tetapi spirit yang ada dalam diri perempuan dan laki-laki itu sangat beda kalau saya lihat perempuan ketika pemimpinnya atau satu yang dipercayakan untuk koordinir bicara semua kompak kalau itu terjadi kalau kita kompak tapi kalau diantara ibu-ibu kalau ada yang suka protes suka sumut wah itu lebih baik tinggal dulu kita jalan yang sehati karena kita ingin melayani begitu jadi saya pikir itu saja mental kita sangat siap untuk terjun di dalam organisasi karena disana banyak orang yang terlibat dengan berbagai macam karakteristik tidak ada yang tidak mungkin ya tidak ada yang tidak mungkin kalau kita bersatu semua hal gunung pun gunung siklop pun kita akan panjat kesana kalau kita bersama baik betul pemirsa sangat menarik diskusi kita siang ini pemirsa namun kita jeda untuk iklan sejenak dan kita akan kembali lagi di para-para kita terima kasih terima kasih terima kasih